Om Swastiastru, kami sampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di RSP Sanglah dan Pasar Bali yang pada saat ini mulai dari tanggal 22 Januari 2020, kita untuk pertama kalinya merawat pasien PDP yang pada saat itu ada 4 pasien, yang 2 dari warga negara China, yang 1 dari warga negara Meksiko, dan 1 lagi warga negara Indonesia yang sempat berpergian ke luar negeri, ke Cina kemudian sampai saat ini, hari ini hari Kamis tanggal 30 April 2020, kita sudah merawat PDP di Rumah Sakit Sanglah sebanyak 163 orang, dari 163 orang tersebut 40 orang positif COVID-19 dari 40 yang positif COVID-19 tersebut, diantaranya 22 orang sudah sembuh dan sekarang sudah pulang dari Rumah Sakit padahal pun saat ini, hari ini tanggal 30 April 2020, kita masih merawat pasien 20 orang dari 20 orang tersebut, 15 yang positif nah tentunya, lihat perkembangan dari kasus COVID-19 di Bali tentunya kita Rumah Sakit Sanglah mempersiapkan pengembangan penambahan jumlah ruangan penambahan jumlah tempat tidur yang akan digunakan untuk merawat pasien-pasien COVID pada saat ini, kita memiliki 18 tempat tidur yang letakkan di ruang Nusa Indah kemudian kita tambah, kita kembangkan yang secara total tentunya kita akan memiliki sejumlah 71 tempat tidur untuk bisa merawat pasien-pasien COVID-19 dari 71 tempat tidur tersebut diantaranya adalah 18 di ruang isolasi Nusa Indah 16 tempat tidur di ruang isolasi Mawa 12 tempat tidur di ruang isolasi Kampoja dan 25 tempat tidur di ruang isolasi Deni ada pun tentunya kita berharap kepada warga masyarakat yang ada di Bali khususnya supaya tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk memutus mata rantai penggularan dari COVID-19 ini dengan cara tentunya tetap di rumah berdiam diri dan kalau harus penting sekalipun tentunya di luar menggunakan masker kemudian jangan lupa cuci tangan dengan air yang bersih dengan air yang mengalir dengan cabun tentunya kemudian juga disertai olahraga yang cukup dan juga istirahat yang cukup disertai dengan makanan yang bagisi saya kira demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih atas kerjasamanya semoga COVID cepat berlalu dan kita bisa hidup ulit kembali seperti sedia kalah terima kasih Om Santi 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 Om terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih